Halo semuanya kembali di sepekan terakhir, saya Marvin Sulustia, apa kabar kalian semuanya? Nah yang menjadi trending salah satunya adalah dikejutkannya warga Wakatobi dengan ditemukan ya bangkai paus perma dengan panjang 9,5 meter dimana disitu sudah ditemukan dengan keadaan tubuh yang sudah terurai nah laporan awalnya ini didapati oleh tim gabungan dari Balai Taman Nasional Wakatobi kemudian ada juga tim dari AKKP, BPPD, DKP, WWF dan Yayasan Alam Lestari Wakatobi yang langsung bergerak ke Pulau Kapota yang menemukan memang sudah ada paus dengan keadaan yang sangat memprihatinkan sudah banyak sekali warga yang mengurumuni dan coba untuk mengambil minyak dari paus tersebut namun memang banyak sekali fenomena dari nilain yang mengatakan kalau jika dia sudah mati maka ada kemungkinan gas dalam tubuhnya itu membuat tubuhnya bagian perutnya ini kemudian meredak dan akhirnya banyak sekali isi di dalam perutnya ini terlihat sampai keluar nah warga dihebohkan dengan melihat pada waktu terurainya isi perut tersebut ternyata isinya adalah sampah plastik dari dalam isi perut paus tersebut ternyata ditemukan ada 5,9 kg sampah disana nah sampai saat ini pula memang kita belum bisa memastikan apakah penyebab dari matinya paus tersebut memang 100% karena sampah yang tidak bisa dicerna tersebut atau bagaimana tapi yang pasti saat ini pihak perenang pun masih terus berupaya untuk mengobservasi lebih lanjut aktifis dari yasana listari alam bakotobi ini memperkirakan bahwa penyebab kematian paus ini memang akibat sampah plastik begitu pula dengan banyak sekali aktifis yang ada di luar Indonesia aktifis mancanegara yang kemudian mencuitkan beberapa opinionnya di twitter dan juga media sosial mengatakan bahwa ini bukan fenomena baru di perairan Indonesia banyak sekali kasus yang menimpa hewan-hewan ataupun fauna yang ada di laut ini karena banyaknya sampah plastik di perairan Indonesia namun hal tersebut masih harus dikonfirmasi oleh pihak kementerian terkait dan juga aparat terkait semoga saja ini menjadi perhatian bersama tidak hanya di perairan bakotobi namun juga perairan lain di Indonesia semoga tidak ada lagi fauna-fauna yang tercemar akibat sampah-sampah plastik di Indonesia jangan sampai Pak Jokowi, Pak hati-hati ya Pak jaga kesehatan hati-hati ya saya bukan Pak Jokowi, Pak saya orang biasa, Pak saya sambung Pak sebahas itu, mogok dan yang viral kedua adalah aksi nenek perkasa yang akhirnya bisa berhasil memeluk Presiden Jokowi nah ini kemudian videonya viral, fotonya pun juga viral dan ini juga ditanggap oleh warganet ternyata membuktikan kalau ternyata Presiden ini masih ya diterima oleh banyak sekali warga dan juga mereka sangat berebutan sekali pengen foto dengan Pak Presiden berdasarkan video unggahan dari Pramono Anung di Instagram pribadinya pada selasa tanggal 20 November disana memperlihatkan seorang nenek yang paruh baya yang kemudian langsung sangat perkasa sekali bisa menembus jajaran pas pampres tapi ternyata sang nenek tersebut bisa kemudian sedikit kasih kode ke Pak Jokowi sambil kemudian menarik nih dan akhirnya mau memeluk Pak Jokowi sambil bilang begini Bapak harus hati-hati Pak dan jaga kesehatan nah langsung itu ada juga peluk haru tapi warga sekitar juga kemudian pada tertawa melihat videonya begitu kok bisa ya nenek itu bisa kesempatan untuk peluk Pak Jokowi begitu nah kemudian nenek tersebut juga selain sambil menangis dan memeluk dia juga mendoakan Pak Jokowi, Pak Presiden ini supaya bisa mendapatkan apapun yang terbaik dan juga diberikan kesehatan terus untuk menjalankan semua misi memajukan Indonesia nah sebelumnya juga terdapat aksi viral juga kalau kita lihat dimana warga juga antusias mengejar bahkan bahkan ingin sekali untuk berpelukan dengan Pak Jokowi salah satunya mungkin yang cukup ikonik adalah pada waktu atlet silat Hanifan ini bersama dengan Capres Prabowo juga yang kemudian menyatukan dalam satu bentuk pelukan di ASEAN Games warganya kemudian menjadi oh akhirnya itu pun juga akhirnya menjadi viral juga tapi kita akan lihat juga seperti apa tentunya ya semoga memang semangat kebersamaan ini bisa terbentuk juga tidak hanya bagi Pak Jokowi dan juga rakyat namun juga dari Capres lainnya juga semoga pemilu mendatang bisa diwarnai dengan kehangatan seperti itu ya amin viralnya patung Jenderal Sudirman di Jakarta yang kembali hidup untuk membantu mengatur lalu lintas di Jakarta awalnya ini dibuat oleh akun studio yang menampilkan Jenderal Sudirman patungnya ini di kawasan Duku Atas di ujung Jalan Sudirman nah yang menarik disini adalah pada waktu itu memang dilihatkan seperti biasa keadaannya patung sebelah sini kemudian ini jalanan kemudian banyak sekali jam-jam pik ataupun jam-jam matah di Jakarta anda pasti tahu kemudian banyak sekali warga yang berusaha untuk oke melewati transportasi lainnya ada juga yang kemudian berupaya untuk curang memasuki jalur busway disana Transjakarta akhirnya karena saking banyaknya mobil yang kemudian tidak mau terkena macet dan melewati jalur tersebut akhirnya Jenderal Sudirman ya langsung hidup langsung turun ke bawah dan membantu mengatur si mobil tersebut nah ini kemudian menjadi viral dan kemudian warganya banyak sekali yang berkata iya kenapa gak beneran aja ya ini karena banyak juga warganya yang sangat emosi begitu melihat banyak sekali mobil-mobil yang kemudian mengambil kesempatan mengambil jalur Transjakarta tersebut untuk dilewati padahal sudah jelas ada peraturannya tidak boleh lewat jalur Transjakarta Kami bebas macet gimana ya pakai transportasi umum gitu nah ternyata aksi ini juga sangat diamin oleh banyak warga sekali dan mereka mengatakan seharusnya polisi juga seperti itu bisa lebih aktif juga tapi juga kemudian mereka mengatakan warganya sendiri juga harus ada kesadaran dong sudah ada jalur khusus ya maka silahkan digunakan jalurnya jangan menggunakan jalur alternatif yang dikatakan seperti jalur Transjakarta Oke teman-teman itu tadi 3 training topik kita dalam sepekan terakhir seperti biasa kami akan terus memberikan informasi terbarunya setiap hari Jumat jam 5 sore di akun YouTube kami dan juga di website kami di medcom.id terus subscribe, like dan juga komen video kami ini sampai jumpa